Mawla ya salli wa sallim la iman abada ala habibika khairil alqikun lihibi Mawla ya salli wa sallim la iman abada Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Bismillah Ini micnya bisa gedein lagi gak sih micnya mas? Kurang gede micnya Biar kedengeran udah ya Micnya minta dinaikin lagi Makasih mas Ari Sampai dua latai Alhamdulillah senang sekali hari ini saya bisa datang kesini bertemu dengan Pak Ustaz Idola kami semua Semoga semua yang ada disini Allah berikan keberkahan Amin Dan juga ilmu yang bermanfaat Amin Saya hanya minta didoakan sama Pak Ustaz Semoga saya cepat-cepat istiqomah Amin Segera berhijrah Amin Dan tidak dibuka lagi Amin Kemudian Pak Ustaz pertanyaan yang terpenting adalah Kan saya bercita-cita menikah Halo serius Ini serius Pak Ustaz ya Tiba-tiba Misalkan calon saya ini Tidak menyetujui saya menutup aurat saya Karena Karena pemahamannya Saya kayaknya belum cukup ilmu untuk Calon istri saya Menutup auratnya atau berhijab Bagaimana cara saya Menyampaikan kepada Orang tersebut Bahwa Seorang muslim itu memang wajibnya menutup aurat Maka dari itu Pak Ustaz Inilah salah satu yang Menjadi alasan saya Sampai hari ini belum berhijab Seperti itu Pak Ustaz Tolong Pak Ustaz mencerahannya kepada saya Ya kan Terima kasih Assalamualaikum Ada Amal pokok Ada Amal Tunjangan Ibarat gaji juga Ada Amal Bonus Amal pokok Apa itu Solat Puasa Zakat Haji Kalau Mampu Itu amal pokok Berhijab Berhijab itu amal pokok Berhijab itu amal pokok Amal tunjangannya Solat sunat Solat duha Solat tahajud Solat witir Solat nutla Solat tasbih Puasa Amal tunjangannya Senin kemis Ayamul bayi 13, 14, 14, 15 Puasa Nabi Dawud Zakat Tunjangannya Infa Sodakoh Wakaf Sudah haji Tunjangannya Umroh Yang sudah berhijab Yang sudah berhijab Tunjangannya Cadar Hijab sekedar Jilbab Tapi wajah masih nampak Dia masih mau ingin lebih daripada itu Maka Nah Ini amal pokok Ini amal tunjang Tapi ada bonus Bonus itu Diperoleh orang Dengan Kekuasaan tertentu Hanya bisa Melakukan Amal itu Dengan profesi Tertentu Contoh Hitan masal gratis Saya bisa gak? Gak bisa Hadirilah Hitan masal gratis Dipotong oleh Ustadz Soman Gak ada yang mau Daftar Maka Ini bonus Bagi Dok Ter Dia punya amal bonus Anda tidak mampu Gak mampu Bayar pengacara Datanglah ke LBH Syariah Lembaga Bantuan Hukum Syariah Itu amal bonusnya Orang Siapa dia? Pengacara Anda punya produk-produk Yang berkualitas Islami Gak punya uang Untuk bayar Bintang iklan Kami siap endorse Siapa yang bisa melakukan itu? Artis Artis mana? Hijrah Fest Ini bonus Mengeluarkan perda Zakat potong atas Itu hanya bisa dilakukan oleh Bupati Dan DPR Nah Sekarang kita balik Ustadz Soman Bupati kami Rajin Solat Zuhur Kira-kira Bupatinya masuk kemana? Baru amal pokok Ustadz Ada pengacara kami Orangnya Rajin Solat Subuh Solat Tidak sesuai Masa Profesinya Bonus Tapi amalnya Pokok Lalu apa hubungan Dengan pertanyaan tadi? Tidak nyambung Pak Ustadz Bahwa Calon suami Calon istri Mengesiti ini Bahwa Yang namanya Solat Puasa Zakat Haji Berhijab Adalah Pokok Maka Kalau dia Tidak siap Pokok Gimana dia Mau siap Punjangan Dan bonus Jadi kalau gitu Didelet aja Pak Ustadz Jangan Doakan dulu Dapat hidayah Kasih waktu Kayak Empat puluh hari Atau Tiga bulan Atau Trismester Kalau memang Dia berubah Kita terima Dengan Bismillah Kalau tidak Bunga bukan Setangkai Kumbang Bukan seekor Begini banyak Orang soleh-soleh Amin Yang amin Kan yang belum nikah Ini mudah Nikah Amin Hai perempuan Kalian punya Calon suami Pahamkan dia Tentang Amal pokok Laki-laki Punya calon istri Pahamkan dia Tentang amal pokok Amal tunjangan Dan amal Bonus Baru dia ngerti Kita kalau tinggal Di suatu daerah Saya misalnya Ceramah di Kuala Lumpur Pertama yang perlu Saya tahu Adalah Mapping Pemetaan Saya lokasinya Dimana Ini sekarang Jauh Jauh gak dari pusat Kota Begitu juga Memposisikan Orang ini Dia sedang Dimana Kalau amal pokok Dia gak ngerti Bahwa dia Anggap Ini gak bisa Ini pokok Ini gak ada Tawar menawar Ini harga mati Tapi ada Allah Yang menguasai hatinya Doa Malam Sebelum tidur Berwutuk Solat Hajat Baca La tuqra'u Fi amrin asirin Kalau dibacakan Pada perkara yang sulit Kata Imam Ibn Kathir Illa yassarahu Allah Allah memudahkan Baca Quran Nabi baca Mohon pada Allah Ya Allah Berkat bacaan Al-Quran ini Lembutkanlah hatinya Lapangkan dadanya Faidia bisa menerima Doa silaful mu'min Doa senjatanya Orang ber Iman Wallahu'alam